Halo, selamat malam kakak bunda. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dan kalian sehat ya. Seperti biasa, my collection akan jembreng beberapa tasa second brand date yang pastinya semuanya. Oke, cek kece badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel youtube aku, supaya aku semakin semangat di-review tasa second brand date-nya. Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolongnya untuk diperhatikan secara detail, dan jangan di-skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia. Wow kakak bunda, hari ini aku ada 4 tas ya, wuuuh, mewah ya kakak bunda ya. Yang pertama aku punya dari Elfie Mini Matisse, Elfie Matisse Mini ya kakak bunda, cakep banget. Ya kulitnya sudah matang semua, kulit asli. Lalu yang kedua aku punya dari Gucci Dino, ya ini yang limited edition kakak bunda. Aduh, mewah ya pernak-perniknya. Lalu yang ketiga, wow, siapa kakak bunda yang pencinta Hermes Her ya, H-E-R. Ini Hermes Her, cakep banget kulitnya nyol. Lalu yang terakhir kakak bunda, aku punya dari Balenciaga kulit pecah seribu. Ini Balenciaga yang limited edition dari Silekagol ya. Oke kakak bunda, tolong diperhatikan ukurannya ya, karena aku akan spill di awal. Aku mulai dari yang pertama, disini aku punya dari Elfie Matisse ya. Untuk ukurannya, yang ini size, yang ini size-nya 19 ke 20 ya. Ini size-nya 20, tingginya 14 ya. Size 20, tingginya 14 ya. Wih, cakep kan kakak bunda. Ini yang ukurannya 20, biasanya kalau Matisse itu standarnya 24-25 ya. Hanya sekitar 4 cm atau 5 cm sih nggak kelihatan banget ya kakak bunda. Tapi kalau untuk looknya tetap ini yang lebih kecil, karena kan dia yang size 20 ya. Lalu kakak bunda ini tenang aja, kenapa? Karena handphone juga masih masuk, dompet masih masuk. Size 20 ya kakak bunda ya. Terus dia juga udah presisi, kakak bunda bisa perhatikan ya, tuh liat. Untuk bunganya dia sudah ketemu, walaupun ada penutup tasnya. Kulitannya juga dia sudah mateng. Tali panjangnya juga dia bawaan ya. Tali panjang, kakak bunda perhatikan, hawe-hawe-nya masih celing. Aduh lucu banget ya. Coba aku pakai dulu. Nah kalau dipakai ya, kakak bunda looknya dia kurang lebih seperti ini. Cakep ya. Dia modelnya sling, atau misalnya kakak bunda mau tenteng juga bisa. Tali panjangnya bawaan, berbahan kulit, sama dengan bahan tasnya. Dan dia bisa di-adjust panjang pendeknya ya. Nah ini kalau ditaruh ke depan, dia looknya kayak gini. Oke, aku langsung spill. Kakak bunda perhatikan ya, kulitnya mateng ya, kulit asli. LV-nya LV monogram, dasarnya warna coklat ya. LV-LV-LV, presisi. Di bagian sininya juga dia sudah bunga-bunga. Lalu ini paling ketara, paling kelihatan ya, kakak bunda. Pada saat dia ada penutupnya ya, kakak bunda perhatikan. Ada penutupnya, tapi dia tetap presisi bunga, ketemu bunga ya, kakak bunda. Jadi cantik banget. Terus bagian kulit sini sudah mateng ya, kulitnya sudah mulai menggelap. Bagian hardware-nya juga dia aman ya, dia sudah tulisan LV. Di sininya dia sudah ada teg Louis Vuitton Paris. Ini besinya super duper tebal ya, kakak bunda ya. Oke, kakak bunda perhatikan ya, ini untuk bagian depan. Bagian samping ya, kakak bunda perhatikan. Dengan lipatan-lipatan aman, di sini dia sudah beremboskan LV. Bagian belakang dia lengkap dengan satu orang berjip. Jeepernya juga sudah LV, untuk jeepernya dia aman ya. Bagian samping lagi, studenya dia sudah LV. Bagian bawah. Vetter aman ya, bun. Vetternya aman. Terus kakak bunda perhatikan, untuk HW-nya juga dia masih celing turit celong. Bisa di-adjust ya, panjang pendeknya. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, kakak bunda untuk bolongannya ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Bagian atasnya dia sudah teg Louis Vuitton juga. Bagian dalamnya ini lengkap dengan satu ruang berkancing. Tinggal dipencet ya. Untuk bagian pencetannya ini ada pemakaian ya, kakak bunda. Nah, kita lihat untuk bagian dalam. Matanya sudah mutiara ya, bun. Matanya sudah mutiara. Untuk HW-nya juga dia masih tergolong aman. Di sini bentuknya dia bunga ya, kakak bunda. Sudut-sudut aman, sudut-sudut aman ya. Tuh, masih cakep banget perkulitannya. Terus bagian dalamnya dia lengkap dengan satu ruang, dua ruang, tiga ruang, empat ruang ya, kakak bunda. Dan ini handphone besar masih masuk. Nanti di akhir aku coba masuk ya, kakak bunda ya. Terus di situ sudah ada pertektekannya. Louis Vuitton Paris, Medina Medina France. Bahannya bahan suede tebal, berwarna coklat. Lalu dia lengkap dengan number seri itu di pocket belakang ya, kak bunda. Wow. Sebentar, mana number serinya? Oh, salah-salah. Kayaknya. Oh, salah. Maaf, number seri di sini, bun. Ah, number serinya di sini. Seri ZS ya, kak bunda ya. Seri ZS ya, kak bunda. Jadi di sini tekannya. Di sini dia punya number seri ya. Oke, coba kita masukin dulu untuk handphone ya. Ini handphone Pro Max besar, kakak bunda. Muat. Ya, muat. Masih bisa dua handphone, tiga handphone masih muat ya. Dompet kecil masih muat kakak bunda. Dan ini bisa ditutup. Oke, cakep ya kakak bunda. Mewah. Yang kemarin belum kedapatan LV Metis yang ukuran size 20. Yuk, gercep yuk. Ini cukup, apa? Mewah banget. Terus dia lengkap dengan mata mutiaranya. Bautnya sudah bintang. Bagian dalam bahan swedennya tebal. HW-HW pemakaian wajar aja. Number seri lengkap ya, number seri kulit. Wah, keren ya. Biasanya ini kemarin aku jual berapa? Terakhir aku jual ini 1,3 loh bun. 1,3 ya. Khusus hari ini ya, kakak bunda gercep semewah ini. Jarang ada sih kakak bunda. Kalau yang ukuran 25 aku banyak ya kakak bunda. Yang mungkin bunda-bundi juga dilihat di pasaran sudah banyak ya. Tapi ini yang size 20. Monogram pula. Terus kulitnya mateng. Tali panjang bawaan. Number seri lengkap made in France ya. Oke, sedetail itu ya kakak bunda. Zippernya juga masih bagus di bagian belakangnya. Aku kasih yang ini kemarin masih 1,3. Yang two tone sih. Khusus hari ini ya. Dan ini edisi lemari loh bun. Aku kasih yang ini di 980 ya. 9,80 kakak bunda. Aduh metis size 20. Kapan lagi ya? Kakak bunda yang mau. Kakak bunda bisa langsung screenshot. Kakak screenshot. Kakak chat. Kak admin. Lanjut. Kakak bunda yang kedua. Aku punya dari Gucci Dino. Di sini ada Gucci Dino. Untuk ukurannya yang ini dia panjang 30 ya. Panjang 30 hampir 31. Tingginya 22 ya. Panjang 30 hampir 31. Tingginya 22. Oke. Wow. Ini bobotnya mayan ya bun ya. Kalau Gucci Dino tuh emang gak kaleng-kaleng sih kakak bunda. Apalagi yang barang-barang secondnya ya. Tuh. Kalau dipakai. Bek gitu ya kakak bunda. Duh. Mewahnya. Ya aku cuma pake dress warna hitam gini aja. Terus dipadu padankan dengan tas Gucci Dino seperti ini. Aduh. Kemewahannya terpancar nyata ya bun ya. Terpancar dengan sangat nyata. Ya. Kalau dipakai dia looknya kurang lebih seperti ini. Talinya dia tali rantai ya kakak bunda. Tali rantainya juga dia masih sangat aman. Ya tuh. Terus kalau misalnya kakak bunda mau diseling juga monggo. Ini bisa diseling. Tinggal kakak bunda tarik aja. Nah dia bisa diseling. Modelnya dia seperti ini ya. Kalau diseling. Oke. Cakep ya kakak bunda. Kalau diseling dia modelnya seperti ini. Oke. Aku langsung spill. Kakak bunda yang cantik. Yang baik hati. Tolong diperhatikan ya. Oke. Ini untuk bagian depannya. Dia bahannya full kulit asli ya. Bahannya dia full kulit asli. Terus dia signature yang GG. Dan uniknya kakak bunda. Dia ada pernak-perniknya. Ada mainnya. Mainannya. Kalau misalnya kakak bunda udah terbiasa lihat Gucci Dino. Biasanya kan dia bahannya polos. Terus bagian tengah sini suede kan. Nah itu yang standar ya kakak bunda. Kalau ini ya. Dia ada mainan-mainannya. Dan ini ternyata pada saat aku cek di web ada. Dia yang limited edition punya. Dan bagian suedenya pun. Ya lihat tuh. Bagian suedenya tuh dia ada lapisannya kakak bunda. Biasanya kan yang begini doang nih. Nah dia bagian suedenya ada lapisannya. Bedanya cuma itu aja sih kakak bunda ya. Terus bagian tengahnya. Kalau Gucci Dino kan ada apa namanya. Ada besi-besian kepala naga yang kembar ini nih kakak bunda. Dan ini juga dia berat ya kokoh. Besinya besi bakar. Tidak gampang korosi. Tidak gampang karatan ya. Oke ini tuh bagian depan. Kakak bunda perhatikan ya. Sudut-sudutannya aman. Mainannya juga masih cakep ya. Celing-celing kerlap-kerip. Kakak bunda unik banget. Ini tuh bagian samping. Lipatan-lipatannya aman. Ya lipatan-lipatan aman. Ini tuh bagian belakangnya. Bagian samping lagi. Ya aman. Masih bersih ya untuk barang second. Lalu ini tuh bagian bawah. Sudut-sudutannya aman. Sudut-sudutannya aman. Lalu kakak bunda perhatikan. Tari rantainya dia masih kokoh ya. Ini lihat. Kenceng banget. Kenceng banget kokoh ya kakak bunda tuh. Ya dan ini besi bakar. Tidak gampang karatan. Tidak gampang korosi ya. Oke aku lanjut ke bagian dalam. Bagian dalam dia tinggal dipencet aja kakak bunda seperti ini. Dia otomatis akan terbuka. Aku keluarkan dulu ya untuk isiannya. Oke nah bagian dalamnya lihat kakak bunda. Ya kokoh ya. Terus dia sudah ada mata mutiaranya. Tidak kaleng-kaleng kakak bunda ada mata mutiara. Sudut-sudutan aman. Sudut-sudutan aman. Ini masih tergolong bersih ya untuk barang second. Terus kakak bunda perhatikan untuk bagian dalamnya ya. Dia lengkap dengan satu ruang, dua ruang, tiga ruang. Dia bersih. Bagian sampingnya berwarna coklat itu suede. Bagian tengah dia lengkap dengan satu ruang berjip. Jeepernya juga dia berbahan suede. Untuk zipper dia aman. Ya zipper aman. Nah bagian tengahnya dia kulit signature Gucci ya. Kakak bunda perhatikan disitu sudah ada tag ya Gucci. Medina Medina Tali. Tag hitamnya juga dia lengkap. Lalu ya dia lengkap dengan number seri. Yang ini 10 digit ya. Jadi 6 di atas, 4 di bawah. Yang ini 10 digit kakak bunda. Ya tuh. Ya oke. Kakak bunda cakep banget kan. Bersih lagi bagian dalamnya. Wow. Tag hitam lengkap bun. Tag hitam lengkap. Made in lengkap. Number seri lengkap. Mata mutiaranya cua kepol. Ya oke. Kakak bunda ini mau dikasih harga berapa? Bagus ya. Mewah kan kakak bunda. Belum pernah lihat Gucci Dino seperti ini. Ya oke. Kita coba cek dulu ya. Kita coba cek dulu dia punya number seri. Bentar ya kak bunda. Number serinya itu sudah tembus ya kak bunda. Gucci 400 ya. Eh sorry sorry. Gucci 400 33 48 1368 sudah tembus. Dia termasuk edisi yang Gucci Dino. Harganya 12 jutaan ya kak bunda ya. 400 33 48. Dan ini tadi aku udah lihat ya yang edisi khususnya. Itu namanya Gucci M. Blizzard Dino Suspect. Secondnya berapa bun? 25 juta. Aku pernah punya ya kak bunda. Tapi udah lama banget sih. Udah hampir 2 setengah tahun yang lalu. Dan itu aku sempat jalan-jalan waktu itu ke Korea. Kalau gak salah. Yang tulisannya Blink of Love ya. Modelnya mirip-mirip kayak gini ya kak bunda. Namanya kita pengetahuannya juga kurang ya kak bunda ya. Jadi waktu pertama-tama kali gitu ya aku punya itu aku seneng banget. Dia yang edisi ular gitu. Terus ada salah satu customer yang memang dia pencinta Gucci Dino ya kak bunda ya. Jadi semua yang edisi khusus limited edition dari Gucci Dino dia pasti beli karena dia koleksi. Ya jadi pada saat itu aku tuh gak mau jual. Ya ini aku cerita sedikit ya kak bunda gak mau jual. Tapi dia kayak kekeh pengen banget sama yang si Blink of Love itu. Dan lumayan juga modal aku tinggi ya kak bunda. Karena kan itu jarang ya tasnya. Terus dia beli di aku tuh sekitar harganya 2,5 juta di aku. Dan itu emang udah ciri-ciri bagus banget. Udah jackpot lah kak bunda itu tasnya gitu. Taunya sebulan kemudian aku ke Korea. Dan itu terpampang nyata di barang-barang second kakak bunda si Blink of Love ya. Mana ya waktu itu? Coba kita cek dulu ya. Ini aku sambil cerita aja ya kak bunda ya. Si Blink of Love Gucci. Blind for Love. Tunggu. Gucci. Blind for Love. Back. Warna biru ya kak bunda. Nah kurang lebih kayak gini lah kak bunda. Cuman dia yang kulit ular. Kulit ular berwarna biru. Dan itu harganya secondnya 100 juta kakak bunda. Tapi udah terjual. Nah gitu tuh kakak bunda. Jadi aku tuh kayak wah tuh jackpot. Tapi yaudah beruntungnya customer aku gitu. Dan memang dia suka banget sampai sekarang dia pajang di lemari kacanya. Itu mewahnya luar biasa. Aduh keren banget lah kakak bunda ya. Dengan dia beli hanya harga 2,5 juta. Gitu ya. Jadi kakak bunda kalau aku bilang kalau kakak bunda lihat yang unik. Dan kakak bunda suka langsung gercep. Karena menurut aku harganya juga ya masih affordable lah kakak bunda ya. Pada saat aku lihat tas itu dijual 100 juta tuh aku geleng-geleng kepala aja. Yaudah lah ya gitu. Nanti next mungkin aku dapet lagi ya. Oke itu sekilas cerita aja ya kakak bunda. Kalau kakak bunda ada yang mau ya tasnya aku pegang. Ini juga termasuk yang limited edition. Dan lihat secondnya dijual orang berapa? 25 juta kakak bunda ya. Aku kasih the best price aja. Itu waktu itu si Blank Pro Love harganya aku jual di 2,5 ya. Yang ini kakak bunda ya. Yang ini juga limited. Jarang ada aku bilang ya. Kalau kakak bunda nanti ketemu ya kan di etalase, di negara mana gitu ya. Wah kakak beruntung banget ya. Ini harganya aku kasih di 1,2 aja. 1,2 juta ya bunda. Dia sudah lengkap dengan pertek-tekannya. Number serinya juga tembus. Kakak bunda ya secondnya 25 juta. Udah beruntung banget deh kakak bunda dapet ini ya. Kakak bunda yang mau. Kakak bunda bisa langsung screenshot. Kakak screenshot, Kakak chat, Kak Admin. Oke lanjut. Yang ketiga ya kakak bunda ini aku punya dari Herbeck. Ini ada Herbeck dari Hermes ya. Untuk ukurannya dia panjang 31, panjang 31, tinggi 28 ya. Panjang 31, tingginya 28. Wah ini juga keren kan kakak bunda ini Herbeck. Kulitnya super duper kenyal gitu ya. Empuk-empuk dan kenyal kakak bunda. Ini Herbeck. Paling enak sebenarnya kalau tas dipakai kerja ya kakak bunda. Kalau Hermes Birkin itu cakepnya buat kita arisan gitu. Atau misalnya Hermes Konstant gitu. Dicakepnya buat pakai arisan atau pakai keacara. Kalau buat kerja, kakak bunda mau pakai tas Hermes, aku rekomen sama Herbeck. Ya modelnya tuh emang simple ya. Tapi elegan kalau dipakai kerja gitu. Ya dia lengkap dengan top handle. Terus dia ada juga si tali panjangnya. Ya nih. Tali panjangnya juga dia cakep. Dia berbahan kulit. Ya nah. Kalau dipakai kakak bunda, dia model slingnya kurang lebihnya seperti ini. Ya. Oke ya, mewah kan kakak bunda. Aku langsung spill aja ya. Langsung spill. Oke, karena kita durasi ya. Oke. Kakak bunda perhatikan ya. Ini kulitnya semuanya bagus banget. Tanpa aku katakan ini kulit asli. Kakak bunda juga udah bisa perhatikan. Ini dia bahannya full kulit asli. Warnanya dia double tone ya. Ada warna biru sama ada warna abunya. Ya, semewa itu. Terus bagian tengahnya seperti biasa kan kalau Hermes tuh ada lidahnya. Dia sudah ada pertek-tekannya disini berwarna silver dan bertuliskan Hermes Paris. Ya, Hermes Paris. Ini untuk bagian sampingnya. Ya, sudut-sudutnya dia aman. Nanti aku tinggal bantu bersihkan dan bantu balasemen lagi. Tambah keren ya kak bunda. Sudut-sudut aman. Ini untuk bagian sampingnya. Ya, bagian belakang. Ya, dia lengkap dengan satu lamborgid. Zippernya ini aman. Bagian dalamnya bahannya bahan suede. Disini sudah ada tag ya. Hermes Paris Made in France. Ya, Hermes Paris Made in France. Di sini tapak zippernya kakak bunda ya. Dia sudah riri. Nah, kakak bunda kalau Hermes tapak zippernya sudah riri. Dia udah jackpot. Ya, bagian bawah sudut-persudutannya aman. Oke, terus kita lihat lagi ya top handle-nya dia cakep. Tali panjang bawaan. Hermes Paris, tali panjangnya dia bawaan. Ya, oke. Aku lanjut ya. Nah, bukanya dia seperti itu. Kakak bunda disini. Dia lengkap dengan satu ruang. Ya, kakak bunda satu ruang. Sekarang aku keluarin dulu ya isiannya. Nah, bagian dalamnya lihat. Wow, dia dapat dompet juga bun. Nah, ada dapat dompet lagi. Ya, tuh jackpot kakak bunda. Dapat dompet, dapat pouch. Bahan dalamnya ini. Apa namanya? Dia bahannya ini bahan suede ya kakak bunda. Tuh ngeplong sampai ke dalam. Dia bahannya bahan suede. Oke, jadi dia bahannya bahan kulit balik. Ya, bahan kulit balik ngeplong sampai ke bagian dalam. Aduh, ini sih keren banget loh kakak bunda. Ya, wajib punya. Terus dia zipper-nya udah riri bunda. Ya, tapak zipper udah riri ya. Oke, sebentar. Aku coba cek dulu ya kakak bunda untuk tas yang satu ini. Make in France, tapak zipper udah riri. Ya, coba kita cek dulu. Harganya berapa sih kak bunda ya kalau Hermes? Sebentar. Tadih ya bunda ya. Yang ini kalau nggak salah kemarin. Sebentar. Oke. Nah, ini ada secondnya kak bunda ya. Harganya di 18 juta ya. Hermes bag. Her, namanya her bag ya kakab. Hermes her bag ya kakak bunda. Ada yang jual harganya 18 jutaan second. Ya, second. Terus ini juga ada lagi di bawahnya. Tuh. Ya. Oke, cakep kakak bunda boleh cek sendiri ya. Lagi-lagi kakak bunda, kalau Hermes aku nggak berani katakan itu otentik. Harganya, menurut aku her bag termasuk mursida kakak bunda. Karena kelasnya Hermes ya. Masih 18 jutaan. Ya, masih 20 jutaan, masih 30 jutaan. Kelas Hermes itu termasuk murah ya kak bunda. Beda cerita kalau misalnya Elvi, itu mungkin udah yang tengah lah. Kalau Hermes itu biasanya harganya udah ratusan, puluhan ya. Kalau belasan termasuk yang masih murah di kalangan kelas Hermes ya kak bunda. Oke, aku bilang ini paling cakep kalau dipakai buat kerja. Ya, buat daily kakak bunda. Ini mewah banget. Ya, oke. Lagi-lagi kakak bunda, kalau otentik aku nggak berani jamin. Kenapa? Karena kalau Hermes harganya belasan, puluhan, atau yang paling mehongnya sampai miliar kakak bunda ya. Tapi kak bunda perhatikan, kulitnya dia sudah full kulit asli. Tapak zippernya dia sudah riri. Dia lengkap dengan perstem-stemannya ya tadi ya. Stemnya itu adalah Hermes Paris. Ya, di belakang sini Hermes Paris. Made in-nya Made in France. Dan ini her bag jarang. Ya, termasuk barang langka kakak bunda. Karena menurut aku salah satu tas ternyaman dari Hermes itu adalah si her bag. Ya, ntar aku gancingin dulu. Tuh. Salah satu tas ternyaman ya kak bunda untuk Hermes itu menurut aku adalah her bag. Kenapa? Karena dia dipakai daily, keren. Nah, dipakai daily, dipakai sehari-hari itu keren. Ya, kalau Birkin itu terlalu kayak mau kondangan banget misalnya gitu ya. Atau terlalu sultan banget. Atau kayak konstan, kita kan kecil ukurannya. Kalau kita mau bawa banyak barang juga agak repot gitu. Nah, ini dia daily. Mau bawa barang banyak, mau dipakai kerja. Dia tetap elegan dan simple-nya dapet gitu ya kakak bunda ya. Oke, kalau ada yang mau ya. Aku kasih harga terbaik aja. Tapak zipper sudah riri. Kulitnya full kulit asli. Sampai ke bagian dalam dia kulit balik ya. Lengkap dengan pouch-nya. Ada pouch-nya kakak bunda di bagian dalam. Terus abis itu tapak zipper sudah riri ya. Harga second ada yang jual 18 juta. Aku bilang kakak bunda ini bagus banget dan wajib ambil. Gak pernah ada ya kakak bunda. Hair must back ya kakak bunda ya. Her back. Oke, kalau ada yang mau ya gercep aja ya. Untuk yang ini aku kasih di 2,5 ya. 2,5 juta kakak bunda. Ini jet pot. Tapak zipper sudah riri soalnya ya. 2,5 juta aja. Kakak bunda yang mau. Kakak bunda bisa langsung screenshot. Kakak screenshot. Kakak chat. Kak admin. Oke, yang terakhir. Yang terakhir ini, ini dari Balenciaga ya kakak bunda. Dari Balenciaga. Untuk ukurannya dia panjangnya 26, panjang 26, tinggi 17 ya. Kakak bunda pokoknya yang edisi lemari wajib ambil ya. Wajib ambil itu nggak pasaran kakak bunda. Kalau edisi lemari itu nggak pasaran. Ya kakak bunda, sekalinya dapet. Wow, langsung ingin menangis. Melihat kecantikan dan kerennya tas-tasnya di Balenciaga. Waduh lebay ya kakak bunda ya. Oke, kulitnya pecah seribu ya bun. Kulit pecah seribu. Dia modelnya model sling. Ini sebenarnya cowok-cewe bisa pakai. Ya, cowok-cewe, laki-laki perempuan bisa pakai. Dia modelnya model sling. Warnanya warna hitam, masih pekat banget ya. Terus ini talinya... Bentar, aku lihat dulu. Aku lupa-lupa ingat. Ini talinya bisa di-adjust. Bisa di-adjust dari sini nih. Ya, ini kan ada paku-pakunya nih kakak bunda. Nah, kakak bunda bisa adjust panjang pendeknya dari sini. Ya, ini kan yang udah paling ujung. Oke, begitu ya. Dia modelnya model sling. Ya, aku langsung spill ya. Kalau bunda perhatikan ya, ini untuk bagian depannya. Ya, kulitnya semua masih bagus banget. Stut-stutnya masih aman. Dia kulitnya kulit pecah seribu. Ya, tuh. Stut-stutnya lengkap. Kulit pecah seribu. Bagian tengahnya zippernya. Lihat. Untuk zipper dia masih aman. Bagian dalamnya juga dia masih bersih. Yang ini tapak zippernya sudah bebe ya kak bunda. Tapak zipper sudah bebe. Ya, untuk bagian depan. Bagian samping. Lihat perkulitannya. Ini artis-artis pakai tas ini kak bunda ya. Tuh, bagian samping. Ya, bagian sampingnya zippernya juga dia aman. Bagian belak dalam. Tapak zippernya juga sudah bebe. Ya, bagian bawah sudut-persudutannya aman. Kakinya lengkap. Ya, ini cakep banget. Ini nggak ada minus kakak bunda. Beneran, beneran. Ini aman banget ya. Aku lanjut ke bagian dalamnya. Bagian dalam dia lengkap dengan satu ruang berkancing. Dan ini magnet ya. Magnet. Bukan kancing cetet kakak bunda. Atau kancing yang biasa. Ini magnet. Ini dalamnya, lihat kakak bunda ya tuh. Pecah seribunya bagus banget kan tuh. Tanpa aku bilang bagus banget. Kakak bunda dia yang nilai gimana tasnya. Ya. Oke. Pecah seribunya luar biasa kalau menurut aku ya. Tuh, keren. Kulit asli ya kakak bunda ya. Kita lihat ke bagian dalam. Wah, ini juga masih lengkap dengan pouch-nya. Masih lengkap dengan pouch. Terus, masih lengkap dengan tempat perkunciannya. Ya. Oke. Terus, bagian dalamnya dia masih bersih juga. Ya, masih bersih. Bagian dalam bahannya bahan kain. Di sini lengkap dengan satu ruang berjip. Jeepernya udah bebe ya bun. Zipper udah bebe. Di sini sudah ada tag-nya Balenciaga. Ya, Balenciaga. Lalu di sini dia lengkap dengan made in Italy. Number serinya lengkap. Ya. Made in Italy. Made in Italy. Number serinya lengkap. Ya, kakak bunda ini udah jackpot. Ya, sudah otentik. Nih kakak bunda udah jackpot. Ya, oke. Kalau kakak bunda yang dapat ini beruntung banget. Ya. Cakep kan? Kulit asli pecah seribu. Kalau yang kaleng-kaleng gak mungkin dia ada made in-nya. Terus, paling gampang kakak bunda lihat tapak zipper-nya. Kalau yang kaleng-kaleng tuh polosan kakak bunda. Kalau yang ini, tapak zipper-nya juga dia sudah bebe tuh. Tapak zipper sudah bebe. Luar dalam bebe. Di sini sudah ada tag-nya Balenciaga. Ya. Kancingnya juga magnet. Ininya juga udah tag Balenciaga. Ya. Terus, di sininya juga dia. Yang ini zipper-nya pun udah bebe loh. Walaupun kecil ya kakak bunda. Tapi tapak zipper-nya dia sudah bebe. Tuh. Bagian dalamnya ini. Sudah ada number serinya juga. Tuh. Sudah ada number serinya. Kakak bunda perhatikan ya. Tempat koinnya pun sudah ada number seri. Di sini sudah ada tag Balenciaga. Oke. Ya, kakak bunda. Aku kasih harga terbaik ya. Ini cakep banget. Sudah ciri otentik. Mewah ya. Harganya berapa sih ini? Kalau misalnya second harganya... Merinding lah kakak bunda. Kalau harga-harga secondnya ya. Kalau kita di web. Aku kasih udah harga the best aja. Ini ada yang jual Balenciaga ya. Kalau tidak pecah seribu juga. Rp1.684.000. Coba kita kaliin dulu ya. Sekitar Rp25.000.000an ini. Ya kakak bunda. Ini harganya Rp25.000.000an. Saya kan mungkin Rp20.000.000 atau Rp18.000.000. Ya. Sekeran ini ya. Kulit pecah seribu ya kakak bunda ya. Tapak zipper sudah bebe. Ya. Sampai tempat koin. Tempat gantungannya itu semua. Sudah ada made innya. Dan sudah ada pertek-tekannya. Tapak zippernya pun sudah bebe. Ini masih aman banget. Masih aman banget ya. Buat yang mau ya kakak bunda. Kalau ini dilewatkan sayang banget. Ya. Balenciaga tuh. Lekagul semewah ini kakak bunda ya. Sudah ciri otentik. Kapan lagi tapak zipper made in lengkap. Mainannya semua masih lengkap ya. Gak ada kurangnya ini tas ya kakak bunda. Second berapa? Rp25.000.000an. Ya kakak bunda gercep semewah ini. Oke. Balenciaga ya. Aku kasih yang ini di harga Rp2.7.000an ya. Rp2.7.000an kakak bunda. Gercep kapan lagi dapat balenciaga. Selengkap ini hanya di harga Rp2.7.000.000an. Sedangkan secondnya aja orang jual Rp25.000.000an kakak bunda. Ini aku kasih yang Rp2.7.000an ya. Kakak bunda yang dapat ini beruntung. Oke kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot. 123.123.123.123. Terima kasih banyak ya kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel youtube aku. Kakak bunda yang mau tas-tasnya yang mau balsem juga masih ready. Harga Rp75.000.000 ya. Balsem pembersih tas kulit maksudnya masih ready ya. Whatsapp ke nomor admin di 0857.1123.6743. Terima kasih semuanya kakak bunda. Dan kakak bunda wajib ambil. Yang tadi tuh bener-bener koleksi-koleksi aku yang edisi lemari. Dan itu mungkin 5 bulan lagi, 6 bulan lagi aku akan keluarin yang jackpot-jackpotnya lagi ya kakak bunda. Jadi kalau udah keluar kakak bunda dan kakak bunda gak ngambil. Aduh sayang banget. Cepetan, Whatsapp kakak bunda yang ditungguin sama admin. Oke, terima kasih. Dadah!